Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan mimbartu dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat siap-siap nih ya kawan-kawan mimbartu BUMN mau sebar minyak goreng 14.000 rupiah per liter ke 5.000 titik setelah sebelumnya Presiden Jokowi melarang melakukan ekspor CPO ke luar negeri namun ternyata tidak kunjung ya membuat harga minyak turun ya atau setidaknya terjangkau oleh masyarakat ya harga minyak di pasaran ya terutama di minimarket-minimarket misal Indomaret atau Alfamaret ternyata masih sama di kisaran angka Rp23.000 sampai Rp25.000 per liter atau sekitar Rp49.000 sampai Rp52.000 per liter ya tergantung merek dan juga ya tergantung merek lah intinya ya jadi ternyata tidak turun-turun sampai kemudian akhirnya ya BUMN ini ya seperti sama ujung-ujungnya menggelar operasi pasar ya tapi tidak kemudian menetapkan harga HET ya dimana sebelumnya Menteri Perdagangan itu menetapkan harga HET minyak goreng itu Rp14.000 namun yang terjadi adalah minyak goreng langka ya semua gak ada ya dimana-mana sampai antrian yang terjadi itu mengular ya bahkan sampai yang antri sendalnya orang-orang ya karena antriannya bahkan mencapai 1 km kita bacakan dulu beritanya Wakil Menteri BUMN 1 Pahala N. Mansuri meninjau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di pasar tradisional Pasarbo Jakarta Timur pasar tersebut menjadi salah satu lokasi sampling program pilot project distribusi minyak goreng curah harga Rp14.000 per liter yang dilaksanakan BUMN holding pangan i the food group Oh ternyata minyak goreng Rp14.000 per liter itu bukan minyak goreng kemasan tapi minyak goreng curah ya Allah target pilot project distribusi minyak goreng curah harga Rp14.000 per liter akan distribusikan ke lima ribu titik lokasi yang tersebar seluruh Indonesia sinargi BUMN dan Kementerian Perdagangan terkait hingga provide sektor kata Wamen Pahala dalam keterangannya dikutip hari Minggu 15 Mei Pahala menyebut pilot project distribusi minyak goreng ini ditargetkan terlaksana mulai Sabtu 14 Mei 2022 secara perdana titik lokasi DKI Jakarta dan sekitarnya pada akhir Mei 2022 ini ditargetkan bisa terdistribusi ke lima titik lokasi pasar tradisional lainnya seperti pasar di wilayah Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Bengkulu Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Yogyakarta Bali MTB Kalimantan dan Sulawesi pendistribusian ini akan dilaksanakan bersama anak usahanya di sektor perdagangan yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Raja Wali Nusindo menurutnya BUMN pangan memiliki potensi membangkitkan market dan menggandeng pengusaha kecil maupun pengecer dalam mendistribusikan minyak goreng agar kebutuhan masyarakat terpenuhi tidak hanya pedagang maupun pengusaha skala besar para pengecer atau warung-warung bahkan usaha amrik roh kecil pun bisa menjadi mitra BUMN dalam mendistribusikan minyak goreng jadi dari para peran para pengecer minyak goreng yang menjadi kepanjangan BUMN pangan dalam penyediaan pasokan minyak goreng katanya saat meninjau pasar Pahala juga berharap BUMN pangan juga dapat memperluas market door-to-door ke tingkat kecamatan RT dan RW untuk mendata penduduk ibu-ibu rumah tangga yang pasti membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari sehingga masyarakat tidak perlu panik baying dalam membeli minyak goreng selain itu BUMN pangan ID Food Group juga diharapkan dapat menyiapkan aplikasi platform khusus pengembangan dari aplikasi warung pangan yang dikelolanya hal itu dilakukan untuk memastikan pendistribusian minyak goreng secara online serta monitoring kejangkauan harga minyak goreng 14.000 biliter sampai ke tingkat konsumen ataupun masyarakat diakuinya isu minyak goreng saat ini adalah tidak hanya kelangkaan pasokan melainkan upaya stabilitasi harga minyak goreng sesuai ketetapan pemerintah mengingat masih banyak harga pengecar maupun warung-warung kecil yang masih menjual di atas HET jadi minyak goreng yang 14.000 per liter itu bukan minyak goreng kemasan ya tapi minyak goreng curah sedangkan harga minyak goreng kemasan tetap di harga pasaran yakni sekitar 23.000 sampai 25.000 per liter ya atau kalau yang kemasan 2 liter itu ya 49.000 sekian ya sampai 52.000 ya tergantung merek dan memang ya kalau kita masuk ke minimarket, minimarket baik itu Indomaret atau Walfa Mart ataupun minimarket yang lain itu memang ketersediaan minyak goreng itu melimpah tapi harganya na'uzubillah ya bagi ibu-ibu yang harus ya mengatur uang belanjaan, uang dapur itu pasti pusing 7 keliling ya karena tadi ya harganya itu ya ya iya sih memang kebutuhan minyak goreng itu untuk 1 liter atau 2 liter untuk beberapa minggu ke depan mungkin ya tergantung ya tadi ya kebutuhan dapur setiap ibu-ibu berbeda-beda mungkin ada yang memang ya anak-anaknya suka makanan yang digoreng-goreng ya pasti kebutuhan minyak gorengnya banyak atau tadi ya pengusaha kecil ya pengen jual gorengan atau memang tadi penjual tetapi penjual gorengan ya pasti sangat membutuhkan minyak goreng ya dan pasti ya penjual pun ya ingin menampilkan ingin menjual produk yang berkualitas ya ya kalau dikasih minyak curah ya gimana ya kan ya tapi yang jelas ya setelah ya pelarangan ekspor CPO ternyata faktanya ya harga minyak goreng tetap melambung tinggi tidak mau turun ya ini gimana ini ya kita lihat selanjutnya ya apakah ya di tempat-tempat kawan-kawan mempertuk sudah berlaku ya minyak goreng curah 14.000 per liter karena bagaimanapun minyak goreng itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari ya untuk dapur dapur itu harus ada minyak goreng kita kalau nggak ada minyak goreng bukannya susah ya mungkin kalau yang dewasa bisa memahami lah ya masak dengan cara direbus dikukus ya ataupun dipanggang dan lain sebagainya itu masih bisa ditahan ya masih bisa mentoleransi tapi bagi anak-anak itu kan susah ya menunya itu harus setiap hari bervariasi ya kadang ada memang anak yang susah makan dan dia mintanya menu yang digorengnya yang dimasak harus memakai minyak ya buat minyak sendiri ya minyak kelapa itu juga membutuhkan modal yang tidak sedikit ya untuk mendapatkan satu liter minyak kelapa itu dibutuhkan kurang lebih lima butir kelapa ya tiga sampai lima butir kelapa belum proses memasaknya panjang kalau memasaknya harus dengan kompor gas itu lebih boros lagi ya makannya yang bisa membuat minyak minyak kelapa itu ya ibu-ibu yang di desa yang masih memakai kayu bakar kalau kalau memakai minyak memasaknya ya mengolahnya minyak kelapa itu dengan kompor gas ya boros juga ataupun dengan cara minyak kelapa yang tanpa dipanaskan ya yang katanya bagus juga cara tidak semua orang juga bisa mengolahnya tapi ya tetap ya susah ya ya kita berdoa saja terutama ibu-ibu ya agar bisa berkreasi ya berkreasi ya pasti ibu-ibu tidak perlu diajarkan ya pasti bisa berkreasi dengan cara direbus dikukus dipanggang dan sebagainya tapi ya semoga anak-anaknya bisa menerima masakan yang tanpa di goreng ya semoga masalah goreng-goreng masalah minyak ini selesai dan ternyata kejaksaan agung saat ini sudah menetapkan tersangka baru ya dari mafia minyak goreng ya kita tunggu kabar selanjutnya semoga kabar selanjutnya adalah kabar baik bukan kabar yang buruk terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh